Cocoklogi dengan Argentina, Timnas Indonesia U23 bisa jadi juara Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 akan menjalani laga penting di kancah Piala Asia U23 2024, Senin 29 April. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Uzbekistan di babak semifinal ajang tersebut. Pertandingan antara Timnas Indonesia versus Uzbekistan akan digelar pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Laga ini sekaligus bisa menjadi pintu gerbang Indonesia melangkah ke ajang sekelas Olimpiade 2024 mendatang. Syaratnya, wakil merah putih harus bisa mengalahkan Uzbekistan. Dalam ajang ini, langkah Indonesia di Piala Asia U23 2024 memiliki kesamaan dengan Argentina. Yang dimaksud di sini adalah saat Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022 lalu. Ada beberapa kejadian yang dialami Argentina lantas seperti dirasakan juga oleh Garuda Muda. Hal paling dasar yang terjadi kepada Argentina di Piala Dunia 2022 dan Indonesia di Piala Asia U23 2024 adalah kekalahan di laga pertama. Argentina kala itu kalah dari Arab Saudi yang jadi lawan. Sedangkan tim asuhan Shintayong kalah dari Qatar. Kedua tim juga mendapatkan poin yang sama di fase grup. Indonesia lolos ke babak perempat final dengan raihan 6 poin, SMA ahalnya dengan Argentina. Pada babak perempat final, lagi-lagi Indonesia dan Argentina punya kesamaan. Timnas Indonesia berhadapan dengan Korea Selatan di delapan besar Piala Asia U23 2024. Garuda Muda membutuhkan adu penalti untuk bisa melaju ke semifinal. Demikian pula dengan Argentina yang saat itu berhadapan dengan Belanda. Beberapa kesamaan itu bisa saja menimbulkan optimisme tersendiri bagi para penggemar. Pecinta sepak bola tanah air pasti ingin melihat Timnas Indonesia juara Piala Asia U23 2024. Kini saatnya Garuda Muda menguji kekuatan dan mentalitas mereka di babak semifinal.